Kasus dugaan penganiayaan antara wisatawan asing dan WNI asal Jakarta di sebuah restoran siap saji di kawasan Jimbaran terus bergulir. Pihak kepolisian telah memeriksa 7 orang saksi. Kasus penganiayaan viral di media sosial di mana pasangan warga negara Rusia berinisial AI 23 tahun dan PV 29 tahun terlibat cekcok dengan warga asal Jakarta di sebuah restoran siap saji di kawasan Jimbaran, Bandung, Bali. Kerimutan berawal ketika mulai tersebut tidak terima karena ditegur saat merokok di dalam ruangan. Kepolisian Resor Kota Denpasar masih menyelidiki kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan wisatawan asing asal Rusia terhadap warga asal Jakarta. Ingat ini petugas telah memeriksa 7 orang saksi dan mengumpulkan barang bukti serta melakukan pengecekan CCTV. Belum ada, kita masih lidik betul. Kita harus mencari tahu betul bagaimana apa yang menjadi penyebabnya. Yang WNA masih di Bali, Pak? Sudah di luar Bali? Informasi terakhir kemarin, kami sudah bersama ke imigrasi, bayang persangkutan sudah keluar dari Bali. Nanti kita melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan saksi dan kemudian kita mengecek alat bukti lainnya. Meski pasangan WNA telah meninggalkan Indonesia, namun jika terbukti bersalah dan ditaklan sebagai tersangka, ya kepolisian akan menjalankan SOP dengan menyampaikan red notice kepada Rubin Terpori. Dari Denpasar Bali, Indira Ari Ayus melaporkan.